Kita beralih ke Pesta Olahraga Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Safari Dakwah dan Tabli Akbar guna mensukseskan pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumut. Safari Dakwah merajut ukuah dan memaknai spirit pon ini digelar di 9 Kabupaten Kota. Hari terakhir Safari Dakwah dan Tabli Akbar memaknai spirit pekan olahraga nasional PON ke-21 Aceh Sumut digelar di lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi, Kamis sore. Ribuan warga Kota Tebing Tinggi datang untuk mendoakan kesuksesan pekan olahraga nasional. PON pernah digelar di Sumatera Utara pada tahun 1953. Kini tahun 2024, Sumatera Utara diberi kepercayaan sebagai tuan rumah untuk menggelar PON bersama Provinsi Aceh. Mengajak kepada masyarakat untuk ikut bersama-sama mensukseskan PON ke-21 yang tuan rumahnya adalah Sumatera Utara. Sehingga semuanya merasa memiliki, semuanya akan berbuat yang terbaik, menjadi tuan rumah, sekaligus memberikan dukungan pelaksanaan PON, baik dukungan penyegaraan maupun dukungan terhadap atlet-atlet kita di Sumatera Utara. Pemerintah dan masyarakat kota Tebing Tinggi mendukung penuh pelaksanaan PON ke-21. Kota ini akan jadi lokasi pelepasan atlet balap sepeda road race hingga finish di Kota Parapat, Kabupaten Simalungun. Jadi artinya inilah masyarakat kota Tebing Tinggi sepenuhnya mendukung pelaksanaan penyegaraan PON di Sumatera Utara dan Aceh. Tentunya kami juga akan mengambil andil sebagai masyarakat akan meramaikan hal tersebut dan kita saksikan bersama, kita masyarakat doa bersama tadi dan tosia. Mudah-mudahan ini awal yang baik dan keberkahan bagi pelaksanaan PON nantinya. Pada kesempatan ini juga dilakukan pemberian santunan kepada ratusan anak yatim piatu serta bantuan untuk sejumlah rumah ibadah.